selamat menikmati pertemuan pertama untuk bimbingan TIK online kelas 10 untuk materi bimbingan TIK kelas 10 semester genap nanti kita akan membahas tentang cara menggunakan aplikasi presentasi menggunakan aplikasi presentasi ini kita bahas selama satu semester penuh hal-hal yang akan kita pelajari di dalam satu semester tentang aplikasi presentasi ini antara lain adalah mengenal antarmuka dari aplikasi presentasi kemudian membuat dan menyimpan file presentasi selanjutnya selanjutnya pengaturan desain slide pengaturan teks pada slide menyisipkan obyek ke dalam file presentasi kemudian mengatur obyek pada slide menambahkan hiperlink ke dalam presentasi mengatur tampilan penayangan presentasi dan yang terakhir mengemas file presentasi mudah-mudahan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT agar kita dapat menuntaskan materi di semester 2 tentang penggunaan aplikasi presentasi dengan harapan nanti kalian bisa menghasilkan karya presentasi yang menarik informatif serta kreatif kalau menghasilkan karya presentasi saja saya yakin di tingkat sekolah menengah pertama di SMP dulu kalian sudah pernah ya sudah pernah membuat karya presentasi cuman karya presentasi kalau tidak menarik nanti membosankan sekali dan kemungkinan orang akan enggan untuk melihat karya presentasi kita dan yang lebih penting lagi selain menarik sebuah karya karya presentasi itu harus bisa menampilkan informasi setelahnya disini saya tulis dengan informatif dan nah ini sebagai bumbunya kreatif kita harus kreatif kenapa harus kreatif ya selain informatif kita nanti agar bisa menampilkan presentasi yang menarik oleh sebab itu disini saya selipkan satu kriteria yaitu kreatif itulah anak-anak hal-hal yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini dan kita akan mulai membahasnya mulai dari yang pertama yaitu antarmuka atau interface dari sebuah aplikasi presentasi jadi kita nanti akan pelajari interface nya bagaimana sih antarmukanya presentasi yang akan kita pelajari terlebih dahulu disini kita nanti akan menggunakan aplikasi yang paling umum dipakai oleh pembuat presentasi tentunya kalian sudah tahu ya aplikasi apa yang biasanya digunakan oleh pengguna presentasi ya sudah tahu ya ya terus sekali kita nanti akan membuat menggunakan file presentasi aplikasi presentasi yaitu microsoft powerpoint apakah tidak ada aplikasi lain untuk membuat presentasi selain powerpoint sebetulnya banyak sekali kalau kita lihat di google misalnya itu kita pencarian aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menghasilkan karya presentasi baik kita kita coba saja kita cari di google ya sebentar oke baik saya sudah masuk di google.word.id saya masuk di google.word.id oke kemudian disini di kotak pencarian saya ketikkan saya ketikkan aplikasi pembuat presentasi aplikasi presentasi ini saja oke oke nah saya buka saja hasil pencariannya disini aplikasi aplikasi untuk presentasi terbaik selain powerpoint ini menurut versinya carisinyal.com ya yang pertama adalah fismo disini sudah ada penjelasannya kemudian yang kedua adalah hycodec yang ketiga image yang keempat presi dan seterusnya ternyata banyak dan aplikasi-aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan pada pc atau laptop tetapi juga bisa digunakan menggunakan android kalian bisa mengunduh aplikasinya di android kalian masing-masing jadi tidak harus menggunakan laptop atau pc komputer jadi ternyata sangat banyak ya aplikasi-aplikasi selain powerpoint yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi tapi sekali lagi tadi sudah saya jelaskan bahwa kali ini kita akan membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi microsoft powerpoint baik saya mulai saja dengan membuka aplikasi powerpoint bisa saya mulai dari cara memanggilnya bisa biasanya sudah ada shortcut ya biasanya sudah ada shortcut saya anggap kalian semua sudah pernah menggunakan powerpoint jadi tidak asing lagi saya yakin ini versi yang saya pakai disini adalah powerpoint versi 2010 sekarang banyak versinya ada yang 2013 versi 2016 dan seterusnya ini yang saya pakai sebagai sampel atau contoh adalah yang versi 2010 kenapa kok tidak menggunakan versi 16 sebetulnya kalau di laptop saya menggunakan versi 2016 ya cuman untuk pembelajaran bimbingan kali ini saya menggunakan 2010 supaya kalian yang mempunyai laptop dengan prosesor dual core dan sebagainya tidak terlalu repot untuk mengakses atau menggunakan powerpoint versi ini karena kalau kalian mempunyai laptop yang dual core sementara aplikasinya menggunakan powerpoint 2016 nanti kalian harus bersabar karena agak lemot baik kita perhatikan antarmukanya sekarang atau interface nya seperti ini kalau kita perhatikan di bagian atas di bagian paling atas disini ini yang disebut dengan title bar atau baris judul kemudian di bagian sebelah kiri dari baris judul ini disebut dengan quick access atau akses cepat di bawahnya ada menu bar mulai dari menu file kemudian ada menu home menu insert kemudian ada menu design dan menu transition animation slide show review view dan yang terakhir adalah menu format saya lanjutkan sekarang di bawahnya di bawahnya menu bar di bawahnya menu bar ini ada namanya ribbon dan ribbon ini berisi perintah-perintah yang mana ribbon ini menyesuaikan dengan menu yang sedang diaktifnya yang diaktifkan kebetulan sekarang ini menu yang aktif adalah menu home kalau menu yang saya aktifkan adalah menu insert maka ribbonnya berganti seperti ini begitu juga kalau misalnya yang saya aktifkan adalah menu review nah beda lagi seperti itu jadi tampilan dari ribbon ini tergantung dari menu yang sedang kita aktifkan kemudian di sebelah kiri nah ini namanya slide pane slide pane jadi slide kita nanti akan terdata disini ini slide 1 kalau kita nanti nambahkan di bawahnya ada slide 2 dan seterusnya kemudian ini adalah tampilan dari stack atau canvas atau layar yang kita gunakan untuk mengisi slide atau mengedit slide mendesain slide gitu disini nanti kita membuat slide nya disini baik ini slide nya yang tadi saya pilih adalah membuat slide kosong slide kosong seperti ini sebetulnya ketika kita membuat slide atau membuat file presentasi baru tidak harus berupa slide kosong karena kebetulan di aplikasi powerpoint ini sudah menyediakan beberapa pilihan untuk kita bisa memulai membuat slide baru coba kalau sekarang kita perhatikan saya klik menu file ya kemudian new ini untuk membuat file presentasi baru ya file kemudian new isikan pilihannya blank presentasi nah ini yang tadi saya pilih tampilannya kosong kemudian ada recent template ini apabila kita mau menggunakan template atau desain yang sudah pernah kita bikin sebelumnya kita bisa gunakan sekali lagi disini disini ada lagi pilihan sample template kemudian ada tema ada my template ini adalah biasanya berisi kumpulan tentang template yang memang sengaja kita simpan untuk kita gunakan di pembuatan berikutnya nah sekarang misalnya saya mencoba memilih ini aja sample template misalnya saya klik nah sample template ini adalah template atau desain yang sudah setengah jadi yang sudah disediakan oleh pihak pengembang yaitu dari Microsoft untuk mempermudah kita membuat file presentasi baru jadi misal sekarang saya memilih di introduction powerpoint 2010 misalnya saya klik oke saya klik oke selesai nah ternyata oleh Microsoft sudah disediakan 20 slide disini 20 slide nah tapi ingat disini sudah ada isinya kalau kita memang akan membuat slide dengan menggunakan template ini atau istilahnya design layout yang sudah disediakan maka kita harus mengubah isiannya disini jadi yang tidak kita perlukan kita ubah contoh misalnya sekarang yang tadinya introduction introduction powerpoint 2010 katakanlah ini saya ganti misalnya pengenalan pengenalan salah lingkungan sekolah lingkungan saja terus disini saya ganti SMAN 1 perambut kemudian ini saya ganti dengan materi MPLS misalnya nah maka saya sudah menyelesaikan 1 slide dengan dengan design atau dengan layout tata letak seperti ini jadi designnya kita kita njiplak istilahnya kita hanya menggunakan designnya punya Microsoft tetapi isinya kita sesuaikan dengan kehendak kita keinginan kita ini juga bisa diatur-atur kemudian misalnya di slide kedua ini kan yang dari Microsoft tadi tidak tentu sesuai dengan keinginan kita ini misalnya lingkungan SMAN 1 perambun setelah itu nah ini saya ganti dengan misalnya kesiswaan ini dihapus dulu yang lama ini saya hapus ini saya hapus kemudian yang baru tadi saya masukkan disini ke siswaan saya berlebar nah yang disini juga bisa kita lakukan seperti itu ini objeknya dihapus kemudian dihapus saya gantikan dengan misalnya ini aja saya copy ini saya copy ke sini ini saya ganti tentunya dengan misalnya kurikulum gitu ini hanya hanya mencoba dulu ya penempatannya untuk layoutnya biar serasi dengan yang pertama saya taruh disini misalnya yang ketiga misalnya humas dan seterusnya nah seperti ini kalau kita membuat file baru menggunakan template tadi ya menggunakan template ini slide pertama dan ini slide kedua nah katakanlah kita ingin menyimpan file yang sudah kita buat ini kita klik disini file kemudian saya pilih shape s ya saya bisa menentukan nama dan lokasinya saya simpan saja di local disk d misalnya disini kemudian di materi t.i.k ini di t.i.k 10 semester 2 nama filenya misalnya menggunakan template template oh maaf ini aktif menggunakan template oke saya simpan selesai kemudian misalnya saya mau menutup ini file presentasi yang tadi baru saya buat tinggal di klik file kemudian close ini adalah yang tadi saya membuat slide dengan pilihan kosong blank presentasi kalau katakanlah kalian penasaran kok bisa muncul seperti ini tadi gimana ya caranya ini mulanya seperti ini ini masih kosong ini file seperti tadi membuat file presentasi baru menggunakan template cuman ketika kita klik file kemudian kita pilih new disini kita milihnya blank presentasi kemudian create sudah nah ini jadinya masih kosong seperti ini kalau saya sendiri sebetulnya ketika saya masih mempunyai banyak waktu katakanlah tidak terlalu terburu-buru di dalam proses membuatannya saya terus terang lebih suka menggunakan blank presentasi ketika saya akan membuat presentasi baru tetapi kalau waktunya sudah mendesak kemudian saya diminta untuk cepat file presentasinya ditayangkan ya mau tidak mau saya menggunakan template yang sudah ada di Microsoft sebetulnya template-template yang ada disediakan itu tidak hanya beberapa template yang tadi sudah saya tayangkan tetapi sebetulnya masih banyak lagi template-template yang sudah disediakan oleh pihak pengembang yaitu Microsoft hanya saja kita membutuhkan internet sambungan internet untuk mendownload template-template yang disediakan seperti itu jadi untuk saat ini saya saya coba untuk membuat bagaimana membuat karya presentasi hanya melibatkan beberapa slide saja nanti tidak terlalu banyak karena waktunya dengan menggunakan blank presentasi seperti ini oke misal sekarang saya ini saya menggunakan judul seperti tadi ya pengenalan lingkungan pengenalan lingkungan kemudian ini untuk judulnya subjudulnya disini saya ketik sman 1 rambut kok remang-remang pak ya nanti bisa diatur enjoy saja enjoy saja ini kita asal bikin saja dulu yang penting kita sudah bisa membuat presentasi baru kemudian saya tambahkan disini satu slide lagi di bawahnya ada beberapa cara untuk menambahkan bisa ini di klik kanan disini kemudian new slide nah ini ada slide kosong kan disini misalnya mau ditambahkan lagi klik kanan nanti ya kemudian new slide ada cara lain yaitu tinggal klik saja selama kalian masih di menu home klik saja ini new slide nah tambah dengan sendirinya kita sudah punya 4 slide tentunya ini masih kosong kalau misalnya menghapus menghapus slide ini tidak jadi ditambahkan misalnya slide 3 dihapus tinggal diklik kanan kemudian kita pilih apa ya ya betul sekali delete slide delete slide menghapus slide nah tinggal 3 sekarang tadinya 4 sekarang slide yang ketiga saya hapus juga klik kanan tadi apa perintahnya delete slide ayo kalau kalau menambahkan gimana tadi bisa di oke klik kanan ya klik kanan kemudian ya new slide baik atau cara berikutnya adalah dengan menggunakan menu ini home kemudian diklik new slide nah itu jadi 4 oke nah sekarang saya lanjutkan di slide yang kedua sekarang lingkungan SMAN 1 perambun misalnya oke ini misalnya disini saya ketikkan kurikulum setelah itu saya ketikkan lagi kesiswaan misalnya misalnya ya yang penting jadiin aja dulu ini masih belum ada apa-apanya gak ada backgroundnya gak ada pengaturan macam-macam pokoknya kita bikin saja anggap saja ini sudah selesai dan yang ini kita hapus misalnya slide 3 dan slide 4 ini kita hapus tadi cara menghapusnya masih ingat ya baik klik kanan saja bisa ya klik kanan kemudian ya delete slide terus sekali yang ini juga gak dipakai dihapus saja diklik kanan kemudian ya delete slide menghapus slide begitu sekarang kita simpan ya kayak tadi masih ingat ya cara menyimpannya gimana tadi file file kemudian dipilih save atau save as ya sebetulnya kalau untuk yang pertama ini kita bisa penyimpanan pertama ya tanpa tanpa karena kita belum beli nama kita bisa memberikan save atau memilih save as juga bisa tapi saya lebih familiar pakai save as saya menggunakan save as saja betulnya kalau save itu pun nanti juga kita akan mengetikkan nama file tapi resikonya kalau kalau file yang kita buka itu sebetulnya file yang sudah pernah disimpan kalau pakai save itu kelemahnya kita gak bisa mengganti nama tapi kalau save as kita nanti bisa mengganti nama oke sekarang saya pakai save as saja ya kayak tadi save as oke disini kita diberikan kesempatan untuk memilih lokasinya lokasinya saya di local disd foldernya adalah tika kelas 10 semester 2 pertemuan 1 kemudian nama file nya sekarang nama file nya adalah menggunakan blank presentasi presentasi oke ini namanya nama file nya tipe file nya adalah powerpoint presentasi saya klik save atau simpan nah selesai sudah kita sekarang sudah mempunyai dua file yang baru saja kita buat berikutnya adalah bagaimana kita membuka nah ini saya tutup dulu kalau gitu ini saya tutup dulu saya close nah sudah tutup kalau sudah seperti ini kalau ingin membuka file yang tadi kita simpan tinggal klik menu file kemudian open nah kita cari di lokasinya tadi kalau disini belum tampilkan local disd ya kita cari saja disini sudah ada ya anggap saja ini belum 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 di local disd biasanya yang ditayangkan pertama itu adalah dokumen ini biasanya defaultnya begitu nah sekarang baru masuk ke local disd setelah itu kita cari foldernya tadi namanya ini tik 10 semester 2 pertemuan 1 ini foldernya kemudian nama filenya ini menggunakan template ini yang saya buka ini yang sudah ada warna-warnanya tadi ini saya klik open nah ini tadi baru 2 slide yang sudah pernah di edit atau diganti-ganti tadi isinya yang slide ketiga ini masih bawaannya Microsoft atau kita membuka dengan cara yang lain jadi kita seandainya mau membuka file presentasi dengan cara yang lain misalnya sekarang kita coba membuka menggunakan Microsoft Windows Explorer nah biasanya kan kalian mencari filenya kan pakai itu pakai Microsoft Windows Explorer itu ya nah seperti ini ini Microsoft Windows Explorer tampilan pertamanya biasanya yang ditampilkan adalah distribusi semacam ini kalau kita ingin membuka file yang tadi kita buat maka di Windows Explorer ini kita tinggal masuk ke tempat penyimpannya tadi yaitu ini local disti nah setelah itu kita cari nama foldernya tadi adalah tik 10 semester 2 ini nama foldernya saya double klik kemudian nama filenya apa ya tadi ya nah satu adalah menggunakan template yang satunya menggunakan blank presentase nah sekarang saya buka yang blank presentase double klik nah ini hasilnya ini adalah file yang tadi kita buat yang masih kosong-kosong itu kalau kita tunjuk disini ada dua file yang sedang terbuka di Microsoft PowerPoint yang pertama adalah menggunakan template yang kedua adalah nama filenya menggunakan blank presentase ini ada dua file yang sedang terbuka baik saya tutup dulu untuk aplikasi PowerPointnya ya saya berharap saya tutup juga oke tidak dipakai saya berharap kalian nanti bisa mencoba aplikasi presentasi yang bernama PowerPoint ini untuk membuat dari presentasi tidak usah terlalu bagus dulu yang penting kita bisa saja dulu nanti kita pelajari secara step by step pelan-pelan nanti kita pelajari seolah nanti kalau kita telaten belajar kita akan bisa mendapatkan banyak ilmu dari pembelajaran pembuatan presentasi ini termasuk hyperlink mungkin kalian belum semuanya yang mengenal hyperlink nanti juga akan kita pelajari tapi kalian harus sabar tetap semangat ketika ada bimbingan TIK saya berharap kalian tetap mempelajarinya kemudian memperhatikan menyima dan mencoba jangan lupa mencoba mempraktekan syukur-syukur kalau kalian punya laptop punya komputer ini akan lebih enak kalau mempraktekan di komputer atau laptop daripada menggunakan perangkat android kalau saya kurang familiar kalau misalnya membuat presentasi menggunakan perangkat android karena terlalu kecil layarnya tapi kalau kalian merasa enjoy dengan menggunakan perangkat android tidak masalah pakai android pun bisa silakan kalian unduh aplikasi powerpoint ke android kalian nanti bisa langsung dipraktekan menggunakan perangkat android kalian saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup dulu anak-anak jadi mohon maaf mungkin belum bisa memberikan tampilan video pembelajaran yang lebih menarik untuk saat ini mengingat banyaknya kesibukan di awal semester ini jadi sekali lagi mohon maaf videonya ya seperti ini yang penting ilmunya ya bukan gambarnya saja gambarnya memang harus menarik sebenarnya tapi yang penting lebih penting lagi adalah ilmunya saya berharap kalian tetap semangat jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan tidak usah terlalu sering pepergian kalau memang tidak perlu ya tetap mengikuti kegiatan KBM di SMA perambun KBM online tentunya ya saya berharap kalian akan bisa merasakan enjoynya kita belajar di rumah menggunakan fasilitas online mau tidak mau kita harus mau karena memang kondisinya seperti ini baik terima kasih anak-anak sudah mengikuti bimbingan TIK kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati